Woi bujang, hari gini katanya cari VGA lagi susah ya? Udah harganya gak ngotak, kalau mau dapet murah pun harus beli bandelingan yang paketannya juga gak jelas gitu. Walhasil mau gak mau banyak yang main game di PC pake VGA Integrated sambil nangis di pojokan. Ya akhirnya, biar dapet FPS yang enak, game yang dimainin pun pake settingan minimalis deh. Kalau perlu dibondif sampe karakternya kayak orang-orangan sawah kayak di video ini nih. Nasib bener emang jadi kere-kere. Dah kerja keras banting tulang sana sini nabung buat beli PC, ujung-ujungnya harga spare part pada naik. Gak tau endingnya kapan kayak komik One Piece yang gak tamat-tamat sampe sekarang itu. Eh tapi, pagi ini pas bangun subuh, ketika saya buka mata gitu, ngeliat ada dus VGA card yang entah datangnya dari mana ada di meja studio. Antara sadar gak sadar nih, yakin gak yakin kalau ini bukan mimpi, akhirnya saya buka tuh dus VGA dan... Eh, beneran ini VGA RTX ya? RTX 3060 Ti Gaming OC Edition lagi dari Gigabyte. Betul ya tuh, gagah banget kan? Bentuknya termasuk ramping untuk ukuran VGA High End. Pas saya coba elus-elus, rasanya enak banget gitu di tangan. Tapi ini beneran kan bukan mimpi? Coba cupi tangan dulu ah. Adaw! Beneran sakit rupanya. Saya jadi pengen buru-buru nih icipin rasanya pake VGA ini. Yaudahlah, sekui gas kan? Tanpa mikir lama-lama lagi, akhirnya saya pasang ini RTE ke PC kentang saya. Pas mau pasang power pinnya, rada kaget juga sih, karena ini VGA nyatanya butuh power 1x6 pin plus 1x8 pin. Untungnya, saya pake PSU FSB Hydro K600 yang udah support dengan VGA ini. Karena ini VGA minimalnya dia cuma minta PSU 550W kalau nggak salah. Tapi, kalian mau tau berapa watt TDP dari VGA ini? 200W! Oke, sekarang udah selesai dan jadi ganteng kan PC kentang saya? Yuk, kita nyalain PC-nya dalam hitungan 1, 2, 3, yaaah, pemadaman deh. Woy, masih nontonin videonya kita kan? Listriknya udah nyala nih. Sekarang, kita bakal langsung gaskan tes VGA RTX 3060 Ti Gaming OC dari Gigabyte ini sama game-game berat. Dan juga game-game yang udah pake fitur RTX On yang jadi andalan Nvidia ketika ngeluarin grafikan RTX Series. Jadi, buat apa punya VGA RTX Series ya kan? Kalau main gamenya, RTX On-nya nggak dipake. Mending pake The Lord of Jetsplank si GTX 750 Ti yang sekarang pun harganya juga sama nggak ngotaknya. Langsung kita gas mainin game yang santai-santai dulu kali ya. Kita mainin game Forza Horizon 4 dulu. Dan game ini cakep banget grafisnya dan bening banget gitu liat mobil-mobil walap seliwar-seliwar di berbagai kondisi arena. Dan iklim yang ciamik, soro. Eh, ini kan tagline-nya kiosk komputer. Maaf, om. Nah, sambil main game kita mau ceritain ke kalian dikit kayak apa sih spek jeroan dari VGA yang cakep ini. Memorinya udah gede yakni 8GB dan udah GDDR6 pastinya. Memori bass-nya 256-bit dan bandwidth-nya juga jumbo banget yakni 448GB per second. Kudang core-nya sendiri 4864, sedisi seribuan gitu dengan si kakak yaitu RTX 3070. Bass clock-nya ada di 14.10MHz dan boost clock-nya di 17.70MHz. Untuk memori clock-nya lebih gede daripada RTX 3060 Ti biasa karena ada di 17.50MHz. Konon katanya sebelum negara mainin menyerang, ini VGA masuk di jajaran kelas menengah loh. Pas lagi sayang-sayangnya Nvidia sama gamer waktu itu, harga pertama kali keluar di kisaran kurang lebih 8-9 jutaan gitu. Ya, ya saya tahu kalau kaum marginal kayak kita-kita ini banyak yang gak mampu beli di harga segituan. Tapi seenggaknya masih bisa nabung lah kalau harganya masih segituan. Dan setelah negara api menyerang nih, yuk kita lihat berapa harganya. Kita langsung buka Tokopedia dan harganya kayaknya masih murah kok. Cuma, eh buset! Udah tembus 20 jutaan cuy! Yaudah deh, namanya juga udah takdir dari sononya. Daripada pusing dengerin cerita harganya, saya mau nikmatin dulu rasanya pake VGA RTX 3060 Ti Gaming OC ini. Jangan iri ya. Kita cuma dipinjemin kok. Eh, jadi keceplosan deh. Di sini kita mau tes fitur unggulan dari RTX 3060 Ti Gaming OC ini. Kita mau kasih tunjuk ke kalian apa bedanya main game dengan tanpa RTX on, dengan RTX on, dan ketika RTX on-nya juga ditambahin dengan DLSS on. Kayaknya kita udah pernah bahas panjang lebar deh tentang ini. Yang belum tahu kalian bisa klik link di atas ini ya. Biar gampang liatnya, kita tes semuanya di resolusi 1080p aja kali ya. Ya karena memang monitor kita cuma support segitu aja. Hehehe, malum, belum ada sponsor menghampiri untuk pake monitor gaming yang gede-gede resolusinya. G27F dari Gigabyte kemarin kita juga dipinjemin, dan itu bukan punya kita sendiri. Yalah, malah curhat deh. Sekui, kita tengok tes game kita kali ini. Pas kita coba mainin game berat sekelas Cyberpunk 2077 di set rata kanan dengan tanpa RTX on dan DLSS, FPS yang didapetin masih di kisaran 70an FPS, bahkan tembus sampai 80 FPS. Dan ketika kita pengen nyicipin pengalaman bermain game dengan gambar yang ekstra bening, dengan fitur RTX dan DLSS-nya nyala, FPS yang didapetin hanya di kisaran 40 hingga 50an FPS. Bahkan di beberapa lokasi sempat drop di kisaran 30an FPS. Ini salah satu sebabnya karena portingnya juga game ini masih belum sempurna ya. Setelah itu kita juga coba di game yang katanya sekarang termasuk game berat, yakni game medium. Game petualangan horror ini pake mekanisme dua layar saat tokoh utamanya pake spirit mode. Karena pake dua layar itu artinya video yang dirender otomatis juga ada dua mekanisme yang berjalan. Jadinya, beban VGA jadi lebih tinggi dua kali lipat dan berat daripada saat gameplaynya berjalan hanya dengan satu layar. Disini dengan tanpa nyalain fitur RTX on, game berjalan di kisaran 50 hingga 60an FPS. Bahkan masih bisa tembus hingga 90an FPS. Pas fitur RTX-nya dinyalain, tanpa nyalain DLSS-nya, FPS-nya jadi drop ke 30 hingga 40an. Bahkan cuma sempat sesekali aja tembus di 50 hingga tipis banget di 60 FPS. Tapi lain cerita, pas RTX on-nya dipake dan DLSS on-nya juga dipake, FPS-nya menjadi stabil di kisaran 40an FPS dan hampir gak pernah drop di bawah 40an FPS. Bahkan masih bisa tembus di 70an FPS. Kok bisa gitu bang? Ya, panudah kita ceritain di video dulu kalau DLSS itu adalah sebuah Artificial Intelligence yang berfungsi menurunkan resolusi game yang kita mainin jadi lebih minimal dari aslinya. Tapi dibuat seakan-akan berjalan pada resolusi yang sama. Akhirnya game terlihat lebih bening grafisnya dengan RTX-nya nyala tapi FPS yang didapet jadi lebih banter gitu. Nah, biar tambah yakin dengan performasi ganteng ini nih, kalian pantengin sendiri beberapa tes game berat lain yang udah kita mainin pake VGA ini. Mumpung masih bisa kita pake jadi kita puas-puasin dulu deh. Game-game yang udah kita coba ada Ghostrunner yang support dengan fitur RTX on. Terus ada Death Stranding yang juga support dengan RTX on. Terus game-game lain yang gak pake RTX on juga kita coba. Disini ada Red Dead Redemption 2. Terus ada Assassin's Creed Valhalla. Dan kita kasih bonus nih game favorit kalian semua. Si Minecraft. Yang udah kita pakein shieldor pack yang berat banget. Dan liat tuh, jadi cakep banget kan Minecraft-nya dimainin pake RTX 3060 Ti Gaming OC ini? Ngiler gak kalian? Terus kita tes game apalagi ya biar gak bosen. Oh iya, kita coba tes juga nih pake emulator Nintendo Switch yaitu Yuzu. Kita tes game Animal Crossing yang lancar banget pas mainnya. Sama kita juga coba Super Smash Pro Ultimate. Setelah bosan ngetes pake game, kita juga penasaran tes ngerender objek 3D animasi pake software Lumion. Software Lumion ini kalo kalian gak tau adalah software editing grafis 3 dimensi yang kinerjanya sebagian besar ambil dari grafikan waktu prosesnya. Nih, animasi 3D objek yang cakep dalam bentuk video yang durasinya gak sampe 1 menit ini, selesai render pake VGA ini hanya dalam durasi 2 jam lebih 5 menitan. Kebayang gak kalo kalian render pake VGA Allowed of Just Blank GTX 750 Ti selesainya sampe berapa lama? Ya, cukup lah mungkin nunggunya dari sahur sampe sahur lagi ya. Dari hasil tes-tesan kita tadi, kalian perhatikan deh di sisi suhu VGA-nya. Saat main game high-end sekelas Red Dead Redemption, Cyberpunk, Death Stranding, dan sejenisnya, suhu RTX 3060 Ti Gaming OC Pro ini stabil rata-rata di kisaran 50an derajat Celcius. Hanya di game Cyberpunk saja saat semua fitur RTX-nya kita nyalain, suhunya sampe hingga sedikit di atas 60 derajat Celcius. Pas waktu mainin medium, yang seperti udah saya ceritain bahwasannya pada game ini, VGA bekerja 2 kali lipat saat gameplay dual skin, suhunya baru naik hingga maksimal di 69 derajat Celcius. Bahkan hampir gak pernah mencapai 70 derajat Celcius. Wah, ini termasuk adem, men. Terus pas kita tes-tes atau rendering dengan software 3D, suhunya juga masih di kisaran 60an derajat Celcius, dan gak pernah tembus hingga 80 derajat Celcius. Ya, gak kaget sih, sistem cooler 3 fan-nya dengan menggunakan mekanisme yang menghindari turbulensi, ditambah dengan kerapatan heatsink serta desain yang sistematis, pastinya jadi rahasia kenapa grafik kart yang satu ini masih tetap adem, walaupun diajak game gimana atau kerja yang jos-josan. Sekarang, gimana nih menurut kalian? Pengen kan punya VGA cakep kayak RTX 3060 Ti Gaming OC ini? Makanya, kalau kalian punya duit cukup, buruan deh beli sekarang juga. Tapi, kalau masih gak punya duit, mendingan gak usah deh pake acara kuar-kuar di medsos ngejelek-jelekin seller segala yang jual-jual mahal VGA. Namanya juga bareng lagi langka ya kan? Jadi wajar aja kalau harganya naik. Dan kalau bacot-bacotin para miner juga jangan deh. Maksud saya, jangan ragu-ragu gitu. Sabar aja deh, kita manusia gak bisa melawan kehendak yang kuasa. Ntar juga harga VGA juga turun kok. Kapan turunnya? Ya, saya juga gak tau. Kita sama-sama berdoa aja deh, biar kurs mining segera jeblok ke dasar samudera. Dan, yaudah deh, saya mau terusin lagi main gamenya. Besok ini VGA udah harus dikembalikan lagi soalnya. Jadi ya, saya puas-puasin dulu sebelum besok saya kirim balik ke gigabitnya. Jaga diri kalian semua ya. Selamat berpuasa buat yang berpuasa. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Bye-bye.